selamat menikmati karena dibuatnya itu harus dingin ya ini sudah dingin dan ini akan saya potong tipis-tipis atau dikupas tipis-tipis gitu pokoknya kalian simak terus videonya ya ini singkongnya akan saya kupas tipis-tipis ini kalau di Sundama nyiru kalau di tempat kalian apa ini namanya dikupas tipisnya seperti ini ya dan ini nanti akan dijemur kalau untuk bikin lantaknya jangan terlalu tipis benarnya ya temen-temen ya kalau sudah jadi lantaknya nanti mau dikasih balado mau dikasih gula itu sih pokoknya cocok buat apa saja ya dan ini pembuatan lantak ini sekitar 2 hari ya kalau panasnya seperti sekarang ini mungkin 1 hari juga kering tapi lebih bagus 2 hari gitu ya ok emak oke oke ya kupas tipis-tipis ya dan ini akan saya jemur sekitar 2 hari gitu tapi kalau kering satu hari juga bisa langsung dibuat ya dibuat kayak keripik gitu lantak kalau di Sundama ya ini akan saya jemur mumpung panasnya lagi lumayan nih guys ini masih ada sisa nanti akan digoreng saja panasnya lumayan tuh guys nah bunda-bunda ini lantaknya ternyata 3 hari saya jemurnya ya karena hari kedua itu cuacanya memang kurang panas gitu jadi ini selama 3 hari baru kering dan ini akan kita goreng terlebih dahulu ya jadi kalian simak terus videonya nah bunda-bunda ini minyaknya secukupnya saja untuk menggoreng lantaknya ya bismillahirrohmanirrohim selamat menikmati ini warnanya sudah kecoklatan kita angkat nah bunda ini warnanya seperti ini ya dan ini akan saya goreng hingga selesai ini warnanya sudah kekuningan berarti sudah matang ya nah ini lantaknya sudah saya goreng semuanya ini akan saya bagi jadi 2 bagian yang satu saya kasih balado yang satu saya kasih gula bistak jadi kalian simak terus videonya ya bagaimana caranya membuat lantak balado dan juga gula bistak ini pertama-tama saya kasih gula saya kasih gula-tama saya kasih gula-tama dikasih air satu gelas dan ini akan saya kasih pewarna makanan ini pewarna makanannya bebas ya mau pakai yang kuning yang merah ataupun yang hijau ini pakai hijau tua ya bund selamat menikmati saya kasih telah menikmati nah pun ini gulanya kalau sudah merambat bisa dilihat ya nanti akan merambat berarti ini sudah menjadi gula bistak tuh bisa dilihat ya bund ya sudah merambat ya bund sudah merambat seperti ini akan saya tambahkan dengan mentega satu sendok makan barulah saya masukkan lantaknya ini sudah tercampur ya bund sudah cukup saja kita matikan apinya yang ini akan saya kasih balado ini saya akan kasih balado bubuk saja ya biar simple ini bumbu baladonya kemudian ini ada bon cabai dan ini ada masako jadi bumbunya hanya tiga macam saja ini akan saya masukkan ke toples biar lebih simple gitu ya tambahkan saja bumbunya sesuai selera yang kalian inginkan masukkan bon cabainya kemudian ini bumbu baladonya ya ditutup dulu ditutup dulu kemudian diaduk ya guys ini lantak balado nah bon bisa dilihat tuh hmm seperti ini pedas ya nah bunda-bunda ini dia hasilnya lantak bula bistak dan ini lantak pakai balado ya dan ini bisa dijadikan camilan untuk kalian ya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa ya untuk share ke sosial media kalian dan juga teman-teman semoga bermanfaat ya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati